Shalom, puji Tuhan. Sudaraku yang kasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Pentecostal. Pentecostal itu artinya hari yang kelima puluh Pentecostal. Jadi Tuhan Yesus setelah disalibkan, dia bangkit empat puluh hari berjalan di atas muka bumi sebelum diangkat. Jadi sesudah itu hari kelima puluh, sepuluh hari sesudah dia berjalan empat puluh hari di bumi dulu. Sepuluh hari kemudian dia mencurahkan roh kudus kepada murid-muridnya yang berjaga-jaga pada waktu itu. Nah, ada peristiwa-peristiwa besar di dalam kehidupan Tuhan Yesus melalui kehidupannya. Peristiwa-peristiwa besar itu sudah sekalian adalah demi penyelamatan umat manusia. Paling sedikit ada tujuh peristiwa besar dalam hidup Yesus dan melalui kehidupan Yesus. Yang pertama adalah kelahiran Yesus ke dunia. Allah mengirim Yesus ke dunia untuk menjadi seperti manusia sebab yang ditebusnya itu manusia. Kalau sudah saya pinjem mobil saudara, merci, lalu hilang saya berwajib menggantikan, merci pula. Nah, kita lihat manusia itu mengorbankan kambing, domba. Itu simbol. Pada waktu pertama Abraham itu mengorbankan anaknya, Isaac. Maka sudah sekalian dia tidak jadi membunuh Yusak, Isaac. Maka di belakang ada seekor domba tertambat pengganti Yusak. Begitu juga orang-orang di dunia itu mengadakan kurban dari bangsa Yahudi sampai umat-umat lain. Mengadakan idul kurban itu untuk menebus kesalahan atau mengurangi dosa manusia. Tapi Yesus lahir ke dunia, jadi manusia. Sebab yang diselamatkannya itu adalah manusia. Dalam Yohannes 1 ayat 14a, firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita. Allah menjadi manusia demi kita semua. Langkah kedua, kehidupan Yesus di bumi. Sudah lahir, bagaimana dia hidup? Kita lihat sudah sekalian dalam kehidupan Yesus di bumi. Sejak muda, 12 tahun, pernah diajak orang tuanya ke Jerusalem, kota besar itu. Tapi kemudian orang tuanya kehilangan anaknya. Di mana itu Yesus? Tiga hari mereka mencari keliling Jerusalem. Akhirnya mereka menemukan Yesus ada di dalam baik Allah. tercengang, banyak orang tuanya kemudian anak muda umur 12 tahun itu, kumpul dengan imam-imam pimpinan bangsa Yahudi, pimpinan agama Yahudi. Di dalam baik Allah. Orang tuanya menegur, nah kenapa kamu bikin susah kami? Dia jawab, wajib aku ada di dalam rumah Bapakku. Injil Lukas mengatakan, semua orang yang mendengar dia sangat heran kecerdasannya. Akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Atau setanya jawab dengan para pimpinan agama, imam besar. Umur 12 tahun sudah bikin orang heran. Nah, tapi lebih daripada itu kalau kita baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jika semuanya itu harus ditulis dalam satu, harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi perbuatan Yesus itu terlalu banyak, sehingga tidak bisa disebut satu persatu. Apa yang dibuat oleh Yesus itu mengenai perbuatannya. Kelahirannya, perbuatannya, peristiwa ketiga yang besar adalah kematiannya. Dalam Yesus saya pasal 53 ayat 4 dan 5 dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita dipikulnya. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan kejahatan kita. Demi keselamatan manusia. Itu ditulis jauh, 700 tahun sebelumnya. Maka Yesus saya menuliskan kalimat-kalimat itu dalam Yesus saya yang 53. Ini perbuatannya yang ketiga, yaitu kematiannya. Yang keempat adalah kebangkitannya. Dia mati, bukan terus mati, tidak bangkit lagi, tapi dia bangkit dari kematian. Sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 55, kita boleh bersorak seperti ini. Murid-murid boleh bersorak. Hey maut! Di mana kemenangan? Belum pernah ada orang yang mengalahkan kematian. Belum. Bahkan nabi-nabi, guru-guru, imam-imam, semua pemimpin takut sama kematian. Sebab memang kematian tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kematian adalah musuh manusia yang terakhir. Semua manusia itu takut menghadapi kematian. Tapi sekarang dengan kebangkitan Yesus. Semua itu bisa lahir, mati. Lahir, mati, tapi tidak ada yang bisa bangkit kecuali Yesus. Sebab Yesus bukan berasal dari bumi, bukan sama guru atau nabi. Dia berasal dari sorga, diturun jadi manusia. Kemudian dibunuh, mati, digantung di kayu salif, tapi dia bangkit dari kematian. Nah, sehingga kita hari ini pun bisa bersorak. Saya sudah tua dan seringkali merasa badan sudah terlalu lemah. Saya berpikir, tidak lama lagi saya hidup di atas muka bumi ini. Tapi sampai sekarang belum mati-mati. Kau rahasianya, nggak takut sama maut. Kalau mati ya syukur. Hidup itu bagi Tuhan. Mati itu untungku. Di dunia aja kita hidup ini juga. Kita ingat bagi Tuhan. Kalau orang hidup bagi dirinya sendiri, dia kalau mati takut. Kalau hidup itu untuk bersenang-senang, untuk piknik-piknik, pesta-pesta, matinya pasti takut. Tapi kalau kita hidup bagi Tuhan, kita boleh berteriak. Hei maut, dimanakah sengatmu? Hei maut, dimanakah kuasamu? Kita menang atas kemauan kematian. Sehingga 1 Korintus 15, 55, 57, 58 berkata, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Siapa yang pernah bangkit dari maut? Yesus. Kemenangan itu diberikan oleh Yesus. Bagi setiap orang yang percaya, Hal kita menulis, Kita akan bersatu dengan kematiannya. Tapi juga kita bersatu dengan kebangkitannya. Kita juga akan bersatu dengan kenaikannya ke surga. Sehingga kita hidup bersama dia senantiasa. Ayat 58, Hai saudara-saudaraku. Karena itu, Saudara yang kekasih, Berdirilah teguh, Jangan goyah, Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di dunia ini tidak ada agama yang meyakinkan. Kalau itu ada agama yang meyakinkan dengan pikiran, Tapi bukan dengan kekuatan Allah yang tinggal di dalam kita. Oleh keyakinan rohul kudus yang tidak bisa digoyakan. Orang boleh yakin, Tapi kalau menghadapi kematian, Takutnya bukan lain. Tapi kalau orang kudus tinggal di dalam kita. No! Saya yakin. Peristiwa yang kelima adalah kenaikannya ke surga. Sudah mati bangkit naik ke surga. Pada waktu itu murid-muridnya bertanya, Tuhan pada waktu ini, Engkau akan mendirikan kerajaanmu bagi Israel. Dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Kami tidak perlu mengetahui apa-apa tentang hal itu. Bapak saja yang tahu. Tetapi kisah 1 ayat 8. Kamu akan berima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Judea sampai ke ujung bumi. Jangan cuma mikirin kapan naik ke surga. Jangan mikirin itu. Tapi kamu harus mengetahui bahwa kamu akan penuh dengan roh kudus. Kamu akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Jadi ini satu tugas yang penting sebelum kita naik ke surga. Sebab di dalam Injil Matius pasal 24. Dikatakan. Bahwa Injil akan diberitakan lebih dulu ke seluruh muka bumi. Baru datang kesudahan itu. Dengan kata lain. Berita Injil akan diwartakan ke seluruh muka bumi. Baru kemudian datang hari kiamat. Yesus datang kedua kali. Datang pertama kali menyelamatkan kita. Dari doksa dan maut datang kedua kali. Menjemput kita. Naik ke dalam surga. Wah luar biasa. Ini penting sekali diketahui. Sebabnya dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-15 dan 20. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada sekena pahluk, makhluk. Mereka pun pergi memberitakan Injil. Ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan iman itu. Dengan tanda-tanda yang menyatainya. Jadi kita diberi tugas sebelum naik ke surga. Bukannya, wah percaya Yesus kita masuk ke surga. Bukannya kita berbakti dengan setia. Kita akan masuk ke surga. Bukan. Hidup itu ada dua. Terima dan beri. Orang Yunani bilang, Take and give. Kalau kita take dengan tangan kiri, kita beri dengan tangan kanan. Hidup itu kalau kita terima dengan tubuh kita, jiwa roh kita bisa beri kembali. Baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Di sini katanya pergi. Beritakan Injil. Lalu tanda-tanda ajaib akan menyatai. Kemana sudah pergi sampai ke Jumbung? Nomor satu dalam kehidupan keluarga rumah tanggamu dulu. Beritakan kepada anak-anakmu. Kepada cucu-cucu-mu. Kepada buyut-buyutmu. Saya sangat bersuka cita. Sebab janji Allah itu nyata dalam hidup saya kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Itu tidak mudah. Kecuali kita mengerti apa itu Pentecostal hari ini. Kecuali kita mengerti kalau kita sudah memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Nah, maka itu Allah itu perlu melengkapi kita ketika dia pergi. Allah itu mengatakan, kalau Injil sudah diberitakan, maka datanglah Yesus kembali. tapi dia melengkapi kita dengan power. Dengan kuasa. Tidak ada orang yang bisa memberitakan Injil kalau tidak ada kuasa dari Allah. Sudah sekalian. Tidak mungkin. Dalam Markus 16, 15-20, lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. maka mereka pun pergi memberitakan Injil kepada segala penjuru dan Tuhan bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau sudah mau disertai oleh Tuhan, hidupnya berwibawa, tanda-tanda ajaib, menyertai engkau sampai ke sudan alam. Tidak ada cara lain, kita beritakan Injil. Kalau memang dagang, bisnis, cari pekerjaan, itu untuk hidup diri. Untuk hidup pribadi. Tidak ada jaminan Tuhan menyertai kita sampai akhir saman. Tidak ada jaminan hidup berwibawa dan berkuasa. Tidak ada jaminan tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Kemana kita pergi? Mulai dari Yerusalem. Artinya dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, itu nomor satu. Saya dulu sudah kalian, papa mama saya ada di Kalimantan. saya ada di Kota Malang. Saya bersemangat sekali, kalau sudah betel di Jalan Jagalan 15 Malang, itu bersemangat sekali. banyak yang jadi pendeta. Saya jadi pendeta, teman-teman saya jadi pendeta. Insinyur Swito Harjono, pendeta di Kelapa Gading sekarang itu, itu dari gereja yang sama. Gerejanya enggak segede gini, separohnya ini aja. Tapi semangat menghabiskan Injil. Setiap hari kita mikir perkabaran Injil. Malang itu, Malang ke Sukun 5 kilo, bolak-balik 10. Malang ke Panjen 12 kilo, 24 kilo. Malang, Malang ke, apa itu namanya? 24 kilo. Bolak-balik 48 kilo itu naik sepeda. Setiap minggu itu, siapa yang kasih kekuatan itu? Bersemangat sekali sampai hari ini. 85 tahun, tetap bersemangat. Siapa yang kasih kekuatan begitu? Ini loh, yang dikatakan roh kudus dicurahkan atas kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi. Inilah yang peristiwa ke-6 yang hari ini kita peringati, yaitu hari Pentecostal. Hari pencurahan roh kudus. Dalam kisah Rasul Pasal 1, Pasal 2, ayat 1 sampai 4, dikatakan, ketika tiba hari Pentecostal, tiba hari yang ke-50, setelah Yesus bangkit dari kematian, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti kita sekarang berkumpul di atas loteng gereja battle, demikian juga mereka berkumpul di satu tempat di atas loteng sudah sekalian. Berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seperti ada angin berkumpul, bukan diem. Sudah pernah masuk gereja, ada gereja diem, yang ngomong satu orang di depan. Perjaman kudus juga yang makan satu orang. Kita gereja, gereja kita, gereja Pentecostal. gereja roh kudus. Kita harus mengalami sesuatu seperti yang tertulis dalam Alkitab. Turun, tiba-tiba turun dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala orang itu ada seperti lidah yang menjulurkan. Bukannya seperti kertas putih ini, bukan. Tapi seperti nyala api turun di atas kepala orang. Lalu mulai mereka itu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa seperti yang diberikan oleh roh kepada mereka untuk mengatakannya. ini peristiwa luar biasa. Ini peristiwa dialami juga di Asusa Street di California. Beratus tahun, beribu tahun kemudian dialami lagi di Asusa Street supaya sekalian roh kudus disuruhannya. Saya pernah ke Toronto kira-kira 20 tahun yang lalu disana terjadi kegerakan kecurahan roh kudus Kanada. Dari sini saya pergi Jakarta terbang ke Kutub Utara namanya kota apa ya dari Kutub Utara itu saya turun sedikit ke bawah Toronto. Toronto Kanada bagian atas di situ sudah sekarang kita mengalami kebangunan rohani kegerakan roh kudus seluruh dunia datang sudah sudah yang bumbut 50-60 tahun pasti pernah mendengar tentang Toronto blessing. Ada di sini yang pernah dengar Toronto blessing berkat yang turun atas Toronto saya ada di sana. Orang-orang menari menari baru-baru ini meninggal dunia pendeta GBI di Cirebon ya ibu Mai Lo'ol nah Pak Mai Lo'ol itu adalah pendeta GBI lebih tua dari saya nama Tionghoanya Tio Kiat Cuan ada di sana beliau menari-menari di Toronto sebab roh kudus bekerja luar biasa sudah kalian bangunan yang terjadi lalu kami berkata-kata dalam berbagai bahasa seperti yang diucapkan seperti yang dikardoniakan roh yang disebut Glosolalia dan Senolalia saya berkata-kata di Amerika tahun 78 37-78 di gereja Cesebkat Cesebkat itu adalah gereja Pentecostal yang tertua di dunia gereja Pentecostal yang pertama ada di dunia Cleveland Tennessee sekarang namanya Pentecostal Theology Theological Seminary ya artinya Pentecostal Sekolah Theologia atau Peguruan Tiga Theologia Pentecostal Seminary Seminary itu sekolah pendeta saya beribadah dalam satu gereja yang disebut North Cleveland Cesebkat artinya gereja Pentecostal tertua yang ada di Cleveland Tennessee paling utara aduh aduh saya menikmati itu disana sudah sekarang orang memuji tidak lapak yang panjang gitu mereka mereka nyanyi 20 menit khutbahnya 30 menit pada itu mereka memuji Allah menyembah Allah semua bersuara semua menjelaskan berkarunia lidah semua bermasmur bermasmur itu mengucapkan nyanyian dari hati sendiri kita bisa menyanyi terima kasih Tuhan engkau baik Allah yang penuh kemurahan yang sudah menyembuhkan hambamu terima kasih Tuhan Allah yang sudah memberkati keluarga usaha perusahaanku dan semua anak-anakku oh Yesus tidak ada yang diam itu namanya bermasmur mengucapkan syukur dengan kata-kata seperti yang kita alami dari itu mereka berhenti seperti ada yang memerintah timbul satu orang bernubuat dalam bahasa roh semua orang dengar tiba-tiba nubuat itu meredup meredup lagi seberang sana ada yang mengartikan membuat itu Allah berfirman begini begitu aduh senang sekali saya kok rindu mengalami seperti zaman Pantekosta pertama jaman ulangan mengulangi peristiwa Pantekosta itu ada di Asusa Street di California ulangan dalam hidup saya mengalami itu adalah di Cleveland Tennessee saya itu mengingat peristiwa itu semua ingin rindu supaya pengalaman Pantekosta itu ada diantara kita sekalian jadi bukan teori-teori gitu ya tetapi kenyataan mereka berglosolalia dan senolalia glosolalia itu ucapan yang kita tidak mengerti dengan bahasa kemanusiawi nanti ada yang mengertikan ada yang senolalia senolalia itu adalah kata-kata yang bisa dimengerti yang bisa dimengerti yang diucapkan maunya roh kudus begini begitu dimengerti oleh manusia jadi apa itu Pantekosta apa itu pencurahan roh kudus dalam serasul satu serasul dua ayat satu sampai empat dinyatakan satu itu menjadi tanda-tanda penggenapan ucapan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan ya Yohanes membaptis dalam membaptis dengan air tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus dan api apa itu roh kudus jelaskan roh Allah masuk dalam hidupmu apa itu api kuasa roh kudus roh kudus itu dilukiskan sebagai dinamit dinamit sudah tahu bahan peledak kalau roh kudus masuk dalam hidup manusia manusia akan meledak meledak bagi kemuliaan Allah tidak tidak bisa tidak bisa tahan minggu depan Pak Joko akan berhutbah di sini beliau baru pulang dari Nias Pak Joko prihanto sempat menilik pembangunan gerejaku yang kelima di Nias saya duduk di sini tapi kan saya diberi karunia oleh Allah menggerakkan hati saya sehingga saya bisa menggunakan HP halo bangun gereja pakai HP gak pernah keniat udah tua sekarang tinggal bagian atas atap nama hamba Tuhannya adalah Sabar Jaya Gia saya belum pernah ketemu Kak dengan dia tapi saya dikerahkan roh kudus inilah pembangunan gerejaku yang kelima di Nias secara saya mau tanya sudah mau gak percayakan duit kepada orang yang belum pernah sudah ketemu ya Mas suaka nikom 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 nah mana berdiri dong saya kan lagi lelah pilek saya hubungin Sabar Jaya Gia tentang keuangan keuangan pembangunan gereja itu saya capai saya bilang ini kok hubungin pendeta Sabar Jaya Gia tentang keuangan keuangan yang saya sudah kirim peninciannya mana dia bilang ada di laptop saya bilang kirim dong ke laptop saya oh laptop saya di kantor hari ini hari Sabtu gak bisa saya hubungin Niko kontek apa jawabannya berdiri keras hari ini sore tuh saya gak main-main saya kirim uang terus saya suruh ambil dia disana bahan-bahan tapi enak sekali dia terima aja laporannya belum masuk saya marah tapi dia bilang sore ini mau masuk saya kurang panjang tangan saya kurang mampu ngurus si tetek bengek itu saya minta orang-orang muda yang mendampingi saya untuk bisa mengurus hal-hal yang belum terurus coba ini kesaksian luar biasa karena ada pencurahan roh kudus Tuhan menjanjikan kamu akan penuh dengan roh kudus ini adalah tanda bahwa Allah hidup di dalam manusia tidak karena Allah hidup di dalam dirimu jangan cuma bergereja tapi tidak merasa kekuatan Allah dalam dirimu dan tidak ada tanda dari Allah bahwa dia hidup di dalam diri kita tapi dalam Roma 8 ayat 15 ya menyatakan tandanya Allah hidup sehingga kita penuh roh kudus dan kita menyebut dia Aba ya Bapak kita sepertinya roh Allah itu Bapak kita dan kita ini anak-anak Allah lah kalau saya yakin saya anak-anak Allah saya takut apa yang menciptakan langit dan bumi ini Bapak saya umat Islam berkata Allah subhanahu wa ta'ala wirawil alamin sebenci alam semesta masmur berkata Allah itu yang menciptakan langit dan bumi bahkan dalam kejadian persesatu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu Bapak kita aduh kalau sudah punya Bapak saudagar besar punya bisnis besar bangga tapi aku terlalu bangga yakin dan itu keyakinan datang dari roh kudus kamu itu anak Bapak di solga pencipta langit itu sebuah kita hidup perkasa yakin oke nanti hari minggu depan tolong kalau saya lupa ya minta Pak Jokho sedikit kesakian tentang kerja kita yang terakhir yang kelima dan kalau ada fotonya kasih foto Pak Jemah supaya mereka itu transfer spirit Yulis Isak yang sudah akan menjadi muda di dalam sopyan di dalam marga di dalam semua kita transfer karena ada kuasa Allah yang diturunkan pada hari Pentecostal ini menjadi pengenapan apa yang diucapkan Yesus kemudian artinya juga Pentecostal itu pencurahan roh kudus itu meneruskan tugas untuk menjadi penyebar berita Injil tugas diberikan kepada kita menggantikan Yesus dan rasul-rasulnya Yesus itu satu orang rasulnya berapa orang dua belas satu mengkhianati dia nah kalau cuma satu orang plus dua belas orang kapan berita Injil itu bisa sampai di seluruh muka bumi kapan tapi sekarang ya pada waktu zaman Pentecostal dua ribu tahun yang lalu roh kudus dicurahkan ya maka semua murid-murid memberitakan Injil dengan berani hati sekarang ini sudah miliarat penduduk dunia ini mendengar kabar Injil apalagi pada akhir zaman kabar Injil bukan melalui orang melalui televisi radio gadget hp dan semua orang sudah bisa mendengar berita Injil bahkan sekarang banyak sekali berlimpah limpah Matius 24 baru kemudian datanglah kesudahan alam jadi artinya kalau berinjil sudah diberitakan berata di seluruh muka bumi baru nanti ya hari kiamat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali datang yang pertama untuk menyelamatkan kita membebaskan kita dari dosa datang yang kedua untuk mengangkat kita kembali ke surga sehingga kita terangkat ke surga tapi ada yang tertinggal ada dua orang berkumpul satu terangkat satu tertinggal ada suami istri sedang menghilang artinya menggiling padi atau gandum tiba-tiba satu terangkat satu ketinggalan saya pikir barangkali istrinya yang diangkat Tuhan laki-laki tidak suka berdoa suka ulin suka jalan-jalan jadi ketinggalan tapi yang suka doa terangkat itu kira-kira saya jadi kalau cuma berita Injil sampai Yesus dan rasul-rasulnya terlalu sedikit tapi sekarang Pentecostal itu datang dan turun jadi Pentecostal atau roh kudus itu memberikan iman dan gairah serta kekuatan dalam pemberitaan Injil kalau disuruh manusia beritakan Injil didengar tapi tidak ada iman kalau itu ada iman imannya kecil tidak ada gairah tapi kalau roh kudus turun ke atasmu kalau diberikan keberanian kalau diberikan gairah ya dan kalau diberikan kuasa untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi mari kita memberitakan Injil meskipun penuh pertantangan sebenarnya Matius 28 ayat 20 mengatakan itu beritakan terus baik atau tidak baik waktunya beritakan terus beritakan Injil penuh risiko dalam Ibrani 11 sudah baca itu dengan iman Musa dengan iman Abraham dengan iman berani sekali tapi tidak semuanya begitu sebagian mereka mati terbunuh ada mereka yang mati dibakar dan ada ayat mereka juga ada yang mati digergaji ini gak baca Inggris siapa menjadi orang kristanya siap mati untuk digergaji tidak mungkin kalau anda penuh roh kudus bisa anda penuh roh kudus berani bahkan seperti Petrus dia berkata jangan salibkan aku seperti guruku salibkan aku tidak pantas aku sama seperti guru salibkan aku kepala kebawah kaki keatas sebab aku tidak pantas sama seperti guru hidup itu bagi kristus mati itu untungku mana mungkin orang berkata begitu kecuali dia penuh dengan roh kudus karena itu mari kita menggelorakan roh kudus dalam kehidupan orang percaya terus terang ya di dunia ini banyak sekali gereja yang mati gereja yang setengah mati juga banyak orang masuk gereja yang ngomong satu orang yang lain juga amin 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 bahkan yang makan minum perjavan kudus satu orang itu cuma nonton ada juga yang kita jemaat bisa makan minum perjavan kudus tapi dilayani oleh satu orang lidahnya terjudul disuapin nah kalau kita makan disuapin dulu sudah itu anak-anak sudah tidak mungkin besar kuat dan berkuasa tapi kalau kita makan roti firman Allah yang hidup dengan kemauan sendiri diberi dorongan dan kekuatan dari roh kudus waduh ini luar biasa itulah kehidupan dalam orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus nah firman Allah berjaga jagalah supaya kamu menjadi seperti domba dombanya bukan kambing Tuhan berkata terlebih yang dalam kumpulan itu ada kambing ada domba dalam setiap kerja ada domba ada kambing tapi Tuhan berkata pada air saman kambing itu taruh sebelah kiri domba sebelah kanan kenapa domba itu penurut kalau di domba digiring oleh gembalanya berkilu kilometer huruf barisan domba mentaati gembalanya gembalanya di depan belakangnya kambing lima kilometer terong panjang sekali kalau kambing baru jalan baik ngasar sendiri bahwa karepe dewe maunya sendiri itu kambing kambing tidak taat tidak hormat sama gembalanya makanya makanya Tuhan bilang pada air saman aku akan memisahkan orang itu seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba yang mana kambing kambing taruh sebelah kiri domba taruh sebelah kanan saudara saya mau tanya kira-kira kalau Yes datang saudara itu domba apa kambing kambing itu dilempar sebelah kiri dihadapan Tuhan tidak berharga tapi domba itu yang taat yang setia ditaruh sebelah kanan ke kalian dan Tuhan berkata sabaslah hai kamu orang yang setia berbahagialah kamu orang yang setia kapan kita bisa setia kalau kita penuh kudus kalau kita gak mungkin setia sebentar lagi ada penyisaan matius 24 dikatakan ada nabi palsu ada pendeta palsu ada guru-guru palsu ada orang saling menyerahkan saling memfitnah kalau ada saudara punya teman ya dulu saudara gak bayar utang sama dia kehel ini Kristen gak benar diserahkan sehingga sudah ditangkap dihukum bahkan disengsara waduh tapi kalau kita orang Kristen yang teguh bisa disengsara tapi kita diberi kekuatan oleh roh kudus sehingga kita boleh berkata seperti petus hidup bagi Kristus mati itu untung tapi kalau hidup aku harus mengulah mengulah mengeluarkan buah apa buah itu buah-buah ke dalam kasih sukacita hidup kita itu penuh kasih sukacita damai senjata kebaikan kemurahan dan seterusnya Galatia 5 buah keluar ya keluar itu keberanian itu memberitakan firman Tuhan itu buah keluar ya jadi kita mesti mengulahkan buah-buah buah ke atas satu kehidupan yang menyenangkan hati Allah kalau sudah hidup sedemikian ya saudara adalah domba-domba bukan kambing saudara menjadi orang-orang percaya sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kedatangan Tuhan yang kedua itu seperti mempelai mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuan epestus pasal 5 bahwa mempelai laki-laki itu Yesus Kristus mempelai perempuan itu gereja Tuhan dalam perumaman yang lain hendaklah kita puja pakaian kemantin yang bersih artinya kita yang mau jadi pengiring Tuhan ini mesti punya kehidupan yang suci hidup yang kudus yaitu kalau kita penuh roh kudus dihadapan Allah kita suci kita benar ya kita menjadi pengiring kemantin nah itu gambarnya itu pengiring kemantin pengiring mempelai tapi kita tidak tahu kapan mempelai itu datang biasanya pengiring mempelai itu tertidur saking lamanya menunggu tertidur kata Alkitab tapi pengiring ini ada yang pintar ada yang bodoh gadis yang lima itu gadis yang pintar ya membawa pelita dan di dalam pelitanya ada minyak sehingga anytime setiap saat mempelai datang mereka kaget terbangun segera menyalakan pelitanya tapi dalam pelitanya ada minyak ada roh kudus dalam hidup minyak urapan roh kudus ada dalam hidup hidupmu jadi kalau mempelai Yesus datang sudah siap menjadi pengiringnya tapi lima yang lain pengiring mempelai yang bodoh waktu mempelai datang mereka kaget waduh Yesus datang Yesus datang semua bawa pelitanya tapi yang satu pelitanya tidak pakai minyak waktu mau menjadi pengiring padamlah pelitanya padam waktu Yesus datang kau mau jadi pengiring tapi imanmu padam kekuatan mu padam terus mereka bilang mari kita beli minyak mereka cari minyak berusaha minta kekuatan roh kudus sadar sekarang roh kudus itu amat penting supaya kita dilengkapi oleh kuasanya oh tetapi sudah sekalian mereka kehabisan minyak atau yang sebagian dapat minyak tapi mempelai sudah masuk dalam pesta kawin mereka mau masuk ketuk pintu buka pintu buka pintu kami sudah datang dengan minyak terlambat 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 seperti mereka yang masuk dalam bahteranuh ya mereka tidak mau mendengar berita yang dari Allah semua manusia yang percaya boleh masuk dalam bahtera kemudian semua hewan gajah sepasang merpati sepasang beruang sepasang semua masuk dalam bahtera tapi yang tidak percaya mereka terlambat kenapa terlambat air sudah pasang dulu akan menjadi air bah yang besar akan menjadi bencana yang besar sampai sekarang gunung ararat di temur tengah masih ada kita menulis tentang gunung ararat itu ya dikatakan disitu orang-orang pada naik ke gunung kalau boleh jangan sampai air itu menjangkau hidup mereka lalu mereka mati kelelep mati kena bencana banjir mereka menaik gunung supaya kalau boleh bebas dari banjir ada satu orang tua bawa cucunya yang disayanginya lalu kemudian dia naik ke atas gunung dia junjung cucunya terus ke atas dia junjung cucunya itu apa yang terjadi air terus naik ke atas tapi kemudian tinggikan lagi cucunya akhirnya tidak ada lagi tempat berpijak air naik cucunya dijunjung tapi air naik terus sampai denek kakek tergelam terus kalian cucunya dijunjung dan kata-kata terakhir terlambat 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 tapi hari ini saya mau supaya hari pentokosa ini jangan ada yang berkata terlambat terlambat tapi kami siap sedia hari ini kami tahu kuasa roh kudus ada di atas kami 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 menjadi pengiriman pelai yang siap sedia dengan pelita yang menyala kami bukan orang yang ketinggalan tapi sekarang ini kalau Yesus datang kami siap sedia itulah artinya Pentecostal itulah artinya roh kudus itu curhat saudara tidak bisa hidup tanpa kekuatan yang dari Allah sebab itu setiap anggota gereja battle jangan cuma kebaktian tapi semua merindukan roh kudus sebab Tuhan berjanji kamu dibaptiskan dengan air tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan roh kudus saudara sudah dibaptis air sudah tapi sebentar lagi anda akan dibaptiskan dengan roh kudus karena itu sudah sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati